Bendungan raksasa Nova Kakovka di bagian selatan Ukraina yang dikuasai Rusia di ledakan. Ibas ledakan itu menyebabkan bendungan tersebut jebol hingga menyebabkan banjir yang melintasi zona perang. Kini baik Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas insiden tersebut. Dalam video yang berada di media sosial menunjukkan sejumlah ledakan hebat di sekitar bendungan Kakovka. Kemudian tampak pula air melonjak melalui sisa-sisa bendungan tersebut. Orang-orang sekitar pun dibuat kaget dengan peristiwa itu hingga mengeluarkan kata-kata kasa. Diketahui bahwa bendungan yang dibangun pada tahun 1956 itu digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Militer Ukraina mengatakan bahwa pasukan Rusia meledakan bendungan tersebut. Kantor berita Rusia mengatakan bendungan itu yang dikenalikan oleh pasukan Rusia telah dihancurkan dalam penembakan. Sementara seorang pejabat Rusia mengatakan peristiwa itu adalah serangan teroris. Imbas meledaknya bendungan raksasa itu tentu membuat Ukraina semakin banyak menanggung kerugian. Sebab pasukan Kiev baru saja kalah dalam serangan besar-besaran di Donetsk. Dalam serangan itu, Rusia mengklaim telah menghabisi 1.500 pasukan musuh hingga ratusan kendaraan lapis baja maupun artileri.